Aksi seorang pria berinisial S-40 ditangkap petugas karena berusaha memanjat pagar Istana Bogor, Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2023. Diketahui, laki-laki berasal dari Wonosobo, Jawa Tengah. Ia mengaku sebagai anak angkat Jokowi Dodo, Jokowi, dan ingin menemui presiden di Istana Bogor. Pengakuan tersebut dilontarkan S. seusai berhasil dibekuk petugas. Ketika diinterogasi, dia terus meracau tidak jelas. Saat coba menerobos Istana Bogor, S. mengenakan jaket dan celana jeans berwarna biru. Pria tersebut ditangkap di pos Satpol PP Kota Bogor sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saat dibawa ke pos Satpol PP Kota Bogor, pria ini membuat tingkah yang sedikit aneh. Pria tersebut diam dan tertunduk seolah tidak mau bicara. Dengan menggunakan jaket levis, ia hanya menunduk saat diamankan dan diberikan ruang duduk. Namun, hal tersebut tak berselang lama. Pria ini tiba-tiba saja langsung sadar kembali dan menanyakan tas kecilnya kepada petugas Satpol PP Kota Bogor. Dirinya menanyakan tasnya lantaran di dalam tas berisikan rokok, parfum, korek api, parfum, serta kacamata hitam. S. pun langsung merespon semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Kepada awak media, pria ini mengaku berasal dari Wonosobo. Namun, ia menyebut berangkat menuju Bogor dari arah Condet, Kota Jakarta. S. pun beralasan ingin menemui Presiden Jokowi untuk menyampaikan pesan langsung. Dia beralasan, bahwa dirinya merupakan anak angkat dari Presiden Jokowi dan hendak menyampaikan pesan kepada Jokowi. Disinggung ingin menyampaikan pesan apa, dirinya beralasan tidak bisa memberi tahu pesan tersebut. Meski begitu, pria ini langsung dibawa oleh petugas kepolisian. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinsos Kota Bogor, Dodi Wahyudin mengatakan, bahwa S. memang sudah terlihat bingung sejak beberapa hari. Menurutnya, pihak keluarga dari S. memang sudah mengetahui bahwa S. ini hendak menyampaikan pesan kepada Presiden Jokowi Dodok. Dodi pun mengatakan, bahwa saat melakukan asesmen, pihaknya mengalami kesulitan. Lantaran, S. sering meracau saat dilakukan pemeriksaan. Meski begitu, saat ini, pihak Dinsos akan mengantar S. untuk pulang ke kediamannya di wilayah Condet. Selamat menikmati.